Intro Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Akrab Disapagus Ipul menyebutkan Jawa Tengah memperoleh anggaran dari pemerintah pusat sebanyak 10 triliun rupiah untuk bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan sosial atau bansos, program keluarga harapan atau PKH, dan lainnya Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul saat kegiatan dialog Menteri Sosial dengan pilar-pilar sosial Provinsi Jawa Tengah di Gedung Merapi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Kota Semarang pada Selasa 29 Oktober 2024 Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya melakukan konsolidasi dengan kabupaten kota serta provinsi di Indonesia Sebelumnya, ia telah melakukan hal serupa di Provinsi Jawa Timur Kemudian pada Selasa 29 Oktober 2024 pihaknya melakukan hal itu di Provinsi Jawa Tengah Rencananya, ia juga akan keliling ke semua provinsi dan kabupaten kota untuk konsolidasi sekaligus sinkronisasi Lebih lanjut, Gus Ipul menyebutkan pihaknya juga melakukan validasi data terpadu, kesejahteraan sosial atau DTKS agar program yang dilakukan oleh kementerian yang dipimpinnya itu bisa tepat sasaran Dari anggaran sebesar 10 triliun rupiah akan disasarkan di setiap daerah untuk sejumlah program, diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT Bantuan Sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dan lainnya Ya, pertama kita konsolidasi ya Kita ingin dengan daerah, provinsi, kabupaten, kota Hari ini kita di Jawa Tengah, sebelumnya di Jawa Timur Nanti juga akan keliling ke semua provinsi Bertemu dengan kabupaten, kota untuk konsolidasi dan sekaligus sinkronisasi Kita ingin semua kekuatan yang kita miliki Baik pilar-pilar sosial untuk bisa fokus pada program Sebagaimana arahan presiden Pertama, soal validasi data Agar semua program kita itu tepat sasaran Ya, kemana sasaran-sasaran di terhap daerah Jadi misalnya gini, kayak tadi kota Semarang aja 71M Kabupaten biasanya lebih tinggi lagi Jadi itu memang dibagi setiap kabupaten, kota Dan kabupaten, kota sasarannya jelas tadi Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno Mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi cara kerja Mensos RI Karena penyelarasan data juga menjadi pekerjaan rumah Atau PR bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kami dari Bank Provinsi Jawa Tengah sangat senang ya Karena tersebutnya kan lebih banyak konsulidasi tadi Tujibul tadi Dan menyampaikan penyaman persepsi ke depan Dan yang paling tadi saya sangat apresi adalah Bahwa 100 dari pertama itu mau perbaikan data Inilah yang menjadi PR kita bersama selama ini Bahwa data kecantaran sosial itu masih masalah Dan ini kalau 100 dari nanti benar-benar terrealisasi Jadi kita punya data valid ya Jadi kalau kita mau menyasar itu benar-benar sasarannya tepat Kalau selama ini bahwa data TGKS kan masih banyak masalah ya Bisa kita programkan, begitu mengeksekusi Ternyata kriterian yang tidak terperlukan Ini kan emang-emang dari si waktu dan sebagainya Hafifah Nurhasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah